Oke, kita lanjut materi berikutnya yaitu membuat garis bilangan Coba diperhatikan di papan tulis ini saya membuat sebuah garis namun pertanyaannya, apakah garis ini sudah kita bisa bilang merupakan garis bilangan? Tentu, belum ini hanya garis biasa jadi kalau kita membuat garis bilangan pada matematika untuk bilangan bulat maka garis ini harus kita berikan tanda panah yang berarah ke kanan dan berarah ke kiri inilah garis bilangan oke berikutnya, kita letakkan angka 0 sebagai titik awal misalkan, saya letakkan angka 0 disini nah sekarang berarti ada arah ke kanan dari angka 0 dan ada arah ke kiri dari angka 0 coba diingat lagi waktu pertemuan pertama yang arahnya ke kanan merupakan bilangan bulat positif atau negatif coba diingat ayo diingat lagi ya bilangan bulatnya nanti akan bertanda positif untuk yang arahnya ke kanan oke sekarang kita buat titik angkanya dulu 1 2 3 4 5 6 lagi tulis angkanya 1 2 3 4 5 6 tanda positifnya perlu ditulis atau tidak tidak perlu untuk bilangan bulat yang bertanda positif tanda positifnya tidak perlu kita tulis di depan angka oke lanjut yang arahnya ke kiri sekarang bilangan bulatnya bertanda negatif atau positif negatif negatif untuk yang arahnya ke kiri bilangan bulatnya bertanda negatif sekarang kita buat lagi titik angkanya kita tuliskan angkanya 1 2 3 4 5 arahnya ke kiri berarti kita harus tuliskan tanda negatifnya negatif 1 negatif 2 negatif 3 negatif 4 dan negatif 5 jadi begitulah membuat garis bilangan jadi kita buat sebuah garis kita kasih tanda panah 1 ke kanan 1 lagi ke kiri kita buat titik awalan kita gunakan saja angka 0 kalau kita buat titik angka lainnya yang ke kanan tandanya positif atau negatif positif perlu ditulis tidak perlu 1 2 3 4 5 kita bikin lagi titik angka yang arahnya ke kiri 1 2 3 4 arahnya ke kiri tandanya negatif perlu ditulis perlu ditulis negatif 1 negatif 2 negatif 3 dan negatif 4 ya itu cara yang cukup sederhana untuk membuat garis bilangan terima kasih terima kasih Terima kasih.